Intro Tanami di kreasi mempersembahkan eksebisi 8 portret penulis Indonesia terpilih dalam malam peluncuran ID Writers pada 29 Januari 2015 Saya mewakili Rumah Pembaca Indonesia pada malam hari ini untuk memajang dan memamerkan proyek reinterpretasi karya klasik dari penulis-penulis di Indonesia Proyek reinterpretasi ini adalah suatu proyek yang disusun oleh kami di Rumah Pembaca untuk mengenang kembali, menziarahi kembali atau kemudian memaknai kembali sosok penulis-penulis klasik Indonesia dari zaman dahulu untuk kemudian bisa dibaca lagi dengan konteks kekinian yaitu mengubah perwajahan cover buku mereka atau bisa juga memperkenalkan sosok mereka melalui bidang-bidang artistik yang kontemporer seperti yang kami pamerkan pada malam hari ini adalah bentuk lukisan Doodle suatu lukisan yang populer dari delapan penulis Indonesia yang saat ini kami anggap mewakili generasi mereka seperti Hitor Situmorang, Pramudia Anantatur, Ahmad Fuadi ada Ayu Utami juga, Laksmi Pamuncak dan juga Leila Esudori masing-masing dari penulis itu hadir untuk kemudian mewakili generasi mereka bicara karya mereka dan kemudian bisa lebih luah lagi dikenal oleh masyarakat pembaca Indonesia delapan orang ini kami pilih berdasarkan konteks kekinian saja artinya mereka dipilih karena mereka yang saat ini populer bukan berarti penulis-penulis di luar delapan orang ini tidak lebih bagus daripada mereka tapi orang-orang yang delapan orang ini saat ini paling dikenal dan paling sosoknya itu banyak diketahui oleh masyarakat publik keinginan kami sih sebenarnya dari delapan orang yang sudah diketahui ini kami akan mengajak mereka untuk mencari tahu lagi sosok-sosok lain yang lebih klasik lagi seperti penulis-penulis Hairil Anwar, Levi Yapin, Tiga Mengoktak diri itu lah nah kuncinya pintu masuknya adalah penulis-penulis populer yang saat ini sudah dikenal publik penulis adalah bagian dari proyek reinterpretasi tapi tema besarnya kami adalah menziarai karya jadi buku-buku populer buku-buku klasik yang ingin dipopulerkan kepada kelayak ramai jadi seperti buku tenggelamnya kapal van der Wijk oleh Hamka atau ateis atau juga salah asuhan mungkin juga perawan disarang penyamun jadi bukan sosok penulisnya tapi sosok karyanya yang kami anggap klasik dan dia penting untuk dibaca kembali harapan kami adalah dengan adanya pameran ini mereka kembali penasaran tentang sosok-sosok siapa sih si Torus Itu Morang itu siapa sih Pramudian Antartur itu siapa sih Amato Hari itu nah dari orang-orang yang kami pilih ini kami ingin kelayak menjadi ingin tahu dan lebih mencari tahu lagi siapa sih penulis di luar Ayu Utami siapa penulis di luar Rokmi Pamuncak jadi mereka punya keragaman bacaan keragaman pengetahuan soal siapa sih penulis di Indonesia selain yang saat ini sedang terkenal gitu selain memamerkan sejumlah portret penulis Indonesia Tanami Ide Kreasi juga memberikan kesempatan bagi seluruh penghujung untuk mengenal penulis Indonesia melalui scan QR Code yang tersedia di sepanjang dinding Proyek QR Code adalah proyek literasi yang mengawinkan teknologi informasi hari ini gadget dan kebudayaan membaca karena kami berpikir generasi hari ini tidak bisa dipisahkan dengan gadget Nah kami memanfaatkan itu untuk kemudian menciptakan bukan menciptakan sih lebih memanfaatkan teknologi yang sudah ada Proyek ini berusaha untuk mendekatkan kembali pembaca Indonesia terhadap penulis-penulis Indonesia yang sebenarnya dia punya karya tapi kurang dikenal Nah dengan adanya teknologi ini diharapkan mereka yang gadget freak atau orang yang suka main gadget bisa memanfaatkan teknologi ini sembari memakai handphone mereka mereka juga bisa membaca dan menambah pengetahuan tentang literasi QR Code ini sebenarnya gampang banget ya jadi teman-teman tinggal download aja di Play Store atau di Apple Store program untuk membaca barcode lalu kemudian tinggal di-scan aja nanti mereka akan langsung menuju ke situs IDWriters dimana masing-masing penulis ini didokumentasikan jadi gampang sekali tinggal scan, baca, habis itu udah, disini ada sekitar 160an kode QR yang bikin ini menarik dan lucu adalah kita kan tidak tahu siapa sih QR Code ini jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu siapa aja yang sudah didokumentasikan oleh IDWriters teman-teman harus scan satu persatu jadi itu sih unsur game unsur yang bikin program ini menjadi menarik oke Tuesday ikan-teman